Polisi masih mendalami keterlibatan tersangka kasus mutilasi Ancol dengan kasus narkoba. Para polisi menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 32 gram dan juga 140 butir ekstrasi dari ruko pelaku di Ancol pada bangan Jakarta. Peristiwa sadis itu berawal saat Alansia dan Tony Arifin sedang menggelar pesta sabu di Ruko Mediterania Marina Residence. Alansia mengaku nekat membunuh korban setelah mereka cek-cok soal pembagian hasil penjualan narkoba yang dianggap tidak merata. Apalagi pelaku berutang 400 juta rupiah karena kalah taruhan judi dari korban. Di bawah pengaruh sabu tersangka kemudian nekat membunuh dan memutilasi Tony. Usai membunuh Alansia kabur ke Surabaya, Jawa Timur sebelum akhirnya menyerahkan diri. Pelaku tidak bisa ngomong bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi karankan bahwa ada interpreter dan setelah kami yakini bahwa pelaku adalah inisial AS, maka dari itu kami lakukan penangkapan tadi malam. Korban Tony Arifin Jomin, warga penjaringan Jakarta Utara dikenal sebagai sosok periang dan ramah. Dia sudah dua tahun menyewa apartemen di Pluit, Jakarta Utara ini. Pengelola apartemen tempat tinggal korban mengatakan tidak ada yang mencerigakan dari pria berusia 45 tahun itu. Dalam unit korban juga tidak ditemukan hal yang mencerigakan termasuk narkoba. Senin lalu, 11 potongan tubuh ditemukan di lantai dasar ruko kompleks apartemen Marina Mediterania Residenz Ancol, Jakarta Utara. Identitas korban kemudian terungkap setelah istri korban melapor telah kehilangan suaminya, yaitu Tony Arifin setelah pergi menagih hutang. Tim Deputan 6 SCTV melaporkan.